Halo guys, Assalamualaikum Selamat datang di UNN Top Eleven Channel Di video kali ini saya akan memulai Event terbaru yaitu Tour Champion Final Top Eleven 2021 Nah disini Kita diharuskan mengalahkan Tim-tim Seperti Barcelona Ataupun tim lainnya guys Sepertinya bakalan seru banget Dan disini saya menggunakan Akun Top Eleven yang masih level 6 Dan butuhnya masih 65% Dan sebelum bertanding Biasanya saya akan mengecek terlebih dahulu Lawan yang akan saya hadapi Walaupun Di tahap pertama ini Pertandingan tidak begitu sengit Karena mutu lawan juga Tidak terlalu tinggi Tapi karena disini mutu saya lebih rendah Dari tim lawan Jadi saya harus Menganalisa terlebih dahulu Lawannya seperti apa Dan mereka menggunakan formasi 4, 1, 2, 3 Sama dengan formasi yang saya gunakan Dan jika saya memenangkan pertandingan ini Saya akan mendapatkan genjaran kemenangan Plus 2 kondisi dan plus 2 moral Dan sebelum bertanding Usahakan pemain kalian Dalam kondisi yang sehat Atau bugar Jangan sampai Kondisi pemain Dalam keadaan kelelahan Dan kalian memaksakan Pemain untuk tetap bermain Itu akan sangat beresiko Dan kemungkinan besar Bisa jadi tim kamu kalah Karena pemain Dalam keadaan kelelahan Dan pastikan juga Moral pemain Dalam keadaan yang baik-baik saja Jangan sampai Pemain kalian Moralnya menurun Seperti ini Saya akan mengisinya terlebih dahulu Dan pastikan Tiga pemain Sedangkan kalian Dalam kondisi dan moral Yang baik juga Jadi untuk Pergantian pemain Dihawatirkan Jika ada pemain Yang di kartu merah Ataupun cedera Jadi kamu sudah siap Untuk mengganti Pemain tersebut Dan saya akan Memberikan moral Untuk semua pemain Agar pemain ini Bermain bagus Walaupun dengan Mutu yang sangat rendah Yaitu 65% Mutu Keseluruhan timnya Oke guys Saya langsung saja Mengisi kondisi Dan moral pemain Agar Bermain maksimal Di event kali ini Setelah semua selesai Kita akan langsung Masuk Di pertandingan ini Melawan Barcelona Sporting Dengan mutu 74% Berbanding 65,7% Milik tim saya FC Buteng Mudah-mudahan Tim saya berhasil Mengalahkan Barcelona Sporting Di pertandingan Pas pertama Event Tour Champion Final kali ini Nah alasan saya Kenapa menggunakan Akum kecil ini Kebetulan Saya tadi Baru saja Membuat Event baru Yaitu Indonesia Permelik Di kejuaran Persahabatan musim ini Oke guys Pertandingan antara Barcelona Sporting Melawan FC Buteng Akan segera dimulai Dan saya langsung Menggunakan Bonus latihan Menyerang Disini Umpan Maksudnya dari Diantoro Kepada siapa disana Tendang langsung Gol Hasan mencetak gol 5 menit ke 1 Itu umpan Yang sangat baik Sekali dilakukan oleh Mohamed Malik Diantoro Kita simak Video ini Sampai selesai Eduardo Moreno Hadir di pertandingan Entah ini Manager Pack Ataupun Manager Sungguhan Kita lihat saja Nanti Romero Umpan Kepada siapa disana Ada Gol Jolik Tendang langsung Bisa di Halang-halangi Oleh Nomor Punggung 18 Umpan Jauh ke depan Maksudnya Sayang sekali Mawan Umpan Kepada Ciswanto Tim Mw Nomor Punggung 11 Oji Di Sana Umpan Kepada siapa Kembali Ciswanto Ada Diantoro Bisa direbut oleh Nomor Punggung 4 Rocky Menerima Bola Dengan Baik Kita Bisa Melihat Disini Oh Pemain Dari Barcelona Sporting Cedera Di Menit Kesebelas Itu Keuntungan Untuk Tim Saya FC Butang Di Pertandingan Kali Ini Per Bisa Direbut Kembali Hasan Umpan 12 Sangat Baik Dilakukan Oleh Mohd Maliki Diantoro Umpan Kepada Suwanto Ada Oji Disana Kembali Kepada Suwanto Umpan Jauh Kedepan Maksudnya Diantoro Bocek Keeper Tenang Langsung Goal 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 5 Menit 16 Berhasil Diantoro Mencetak Goal Menit 16 Berhasil Bawa FC Butang Unggal 2 Atas Personal Sporting Berbaik Sekali Pemirsa Oh Bokir Menerobot Bola Dengan Baik Menangkap Skuit Bundar Umpan Sudut Maksudnya Tendang Langsung Dan Goal Martinez Gimenez Martinez Umpan Dari Uteno Berhasil Diselesaikan Dengan Baik Skor Tercipta Jadi 2 1 Di Bawak Pertama FC Butang 2 1 Barcelona Umpan Pernel 1 2 Kembali Derebut Oleh Pemain Dari FC Butang Dari Mobola Dipembayangi Dua Pemain Undur Dia Penjagaan 1 1 Dari Ada Viranto Kembali Derebut Oleh Pemain Barcelona Oh Masih Bisa Dikembalikan Berbayar Sekali Ada Ciswanto Tenang Langsung Dan Goal 5 Menit 27 Ciswanto Berhasil Membawa FC Butang Unggul 31 Atas Personal Sporting Di Menit Ke 29 Formasi Yang Sama Mungkin Strategi Yang Berbeda Disini Saya Menggunakan Strategi Bertahan Seperti Biasa Untuk Tim Saya Yang Lemah Lembut Seperti Ini Tim Kecil Yang Mungkin Diragukan Sekali Untuk Bisa Menjuarai Liga Atau Kompetisi Lainnya Musim Ini Karena Memang Tim Ini Jarang Banget Saya Kelola Guys Figuarana Bola Umpan Kepada 69 Sayang Sekali Mas Bisa Dibuang Oleh Pemain Bertahan Dari FC Buteng Menit Ke 36 Belum Ada Gol Tercipta Dari Kedua Kesebelasan Kita Bisa Melihat Disini Pemain Depan Dari FC Buteng Sangat Bagus Sali Dengan Nilai 8 Sanen Umpan Kepada Ashan Balik Pacis Wanto Baying Baying Romero Disana Pemirsa Umpan Jauh Kepada Dari 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 Nomor Punggung 10 Berbaik Sali Apa Sali Jadi Gol Umpan Maksud Sain Sali Masih Bisa Dibuang Mederius Merupuk Bola Dan Menjauhkan Bola Dari Bahaya Berikan Bolanya Pada Penyerang Mereka Sedang Bekerja Keras Kawan Diantoro God Leaks Umpan Jauh Pada Nomor 10 Ada Figural Disana Kembali Dibuang Oleh Pemain Dari FC Buteng Rocky Memberiskan Bola Kesir Lain Lapangan Dari Dengan Nilai 8 0 Ciswanto Dengan Nilai 8 1 Kemudian Maliki Diantoro Dengan Nilai 8 5 Ini Adalah Pemain Atau Penyerang Saya Yang Bermain Bagus Di Pertandingan Kali Ini Kemudian Untuk Nilai Dari Pemain Lawan Sendiri Kita Bisa Melihat Disini Romero Dengan Nomor Punggung 18 Bermain Kurang Bagus Dan Medeiros Dengan Nomor Punggung 22 Bermain Tidak Cukup Baik Dua Pemain Ini Bisa Menjadi Kelemahan Untuk Untuk Tim Lawan Dan Keuntungan Untuk Tim Kita 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 Bisa Merubah Taktik Dan Strategi Menyerang Dari Bawah Kedua Sayap Agar Nilai Nilai Dari Pemain Tersebut Semakin Tidak Membaik Saya Akan Merubah Taktik Menjadi Pokus Sumpan Bawah Kedua Sayap Agar Tetap Bermain Maksimal Di Pertandingan Kali Ini Walaupun Tim Saya Bermain Dengan Mutu Yang Relatif Cukup Rendah Menit 50 Belum Ada Gol tercipta Lagi Dan Keeper Dari Barcelona Sporting Juga Mendapatkan Nilai 5,9 Itu Tandanya Berarti Pemain Pertahan Dari Barcelona Tidak Cukup Baik Menahan Serangan Serangan Dari FC Butang Mawan Upan Kemudian Oji Kembali Belakang Mawan Dahasan Di sana Oji Kembali Terbaik Sekali Upan Silang Oh Tidak Iya Tendang Langsung Bisa Dibuang Terel Pada Diantoro Kepada Derry Bayang Bayang Nomor 10 Baik Sekali Umpan Kepada Tiswanto Di sana Ada Diantoro Kembali Belakang Dibuang Kembali Oleh Pemain Dari Barcelona Sporting Tidak Tidak Pergantian Dari Barcelona Sporting Mungkin Karena Managernya Fact Yaitu Computer Tidak Ada Pergantian Padahal Pemain Sedri Ini Suatu Keuntungan Untuk Pemain FC Butang Memenangkan Pertandingan Kali Ini Baking 2016 Tumpan Silang Maksudnya Bisa Dibuang Buncan Tendang Langsung Dibuang Oleh Pemain Dari Kita Tetap Menggunakan Bonus Latihan Menyerang Disini Walaupun Strategi Saya Bertahan Tiswanto Coba Membawa Bola Tendang Langsung Dan Gol 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 Tendangan Jarak Jauh Dari Jarak Yang Sangat Jauh Sekali Tendangan Halilintar Dari Tiswanto Berhasil Menggoyakan Gawang Dari Barcelona Sporting Sekarang Skol Menjadi 4-1 Di Menit 70 Pemain Yang Sangat Baik Sekali Dilakukan Oleh Pemain FC Butang Walaupun Mutuhnya Sangat Rendah Sekali Dibandingkan Dari Pemain Pemain Barcelona Menit 71 FC Butang Unggul 4-1 Atas Barcelona Sporting Dan Saya Akan Coba Mengganti Pemain Disini Guys Dan Saya Akan Mengganti Pemain Yang Sudah Mulai Kelelahan Tiswanto Keluar Digantikan Dengan Seiku Kemudian DMC Dermawan Diganti Oleh Adam Kemudian Satu Lagi Sanen Keluar Digantikan Oleh Ana Di Menit Ke 73 Kita Mengganti 3 Pemain Sekaligus Disini Guys Karena Tadi Di Menit 65 Saya Tidak Sempat Mengganti Pemain Itu Seiku Masuk Menggantikan Tiswanto Kemudian Ado Masuk Menggantikan Lawan Anang Masuk Menggantikan Sanen Permainan Yang Bagus Dari Ketiga Pemain Ini Guys Aiden Diantoro Dengan Nilai 8,4 Adalah Pemain Terbaik Di Pertandingan Kali Ini Sepertinya Mid 80 Belum Ada Sekolah Tercipta Di Bapak Kedua Ini Pemirsa Nilai Sudah Mulai Meningkat Ada Duncan Disana Tendang Langsung Dibuang Kembali Bokir Wiranto Dengan Nilai 5,9 Adalah Pemain Yang Kurang Baik Di Pertandingan Kali Ini Seharusnya Saya Tadi Mengganti Wiranto Tapi Saya Tidak Tidak Teliti Akhirnya Saya Tidak Sempat Menggantinya Karena Pergantian Pemain Maksimal 3 Pemain Nah Disini Pemain Lain Bermain Cukup Bagus Jadi Bisa Menutup Kekurangan Dari Seorang Wiranto Ini Di Posisi DL Kembali Saya Akan Menggunakan Bonus Latihan Menyerang Di Akhir Pertandingan Kali Ini Lese Iku Coba Berlari Dari Sayap Kanan Tidak Ada Yang Mengawal Disana Pemirsa Romerom Coba Mendekat Umpan Silang Kembali Dibuang Dan Masih Telah Meniupluit Panjang Berakhirnya Babak Kedua Dengan FC Buteng Memenangkan Pertandingan 4-1 Atas Barcelona Sporting Event Yang Sangat Baik Dan Pertandingan Yang Sangat Bagus Dilakukan Oleh Pemain FC Buteng Dan Saya Menangkap Pertandingan Ini Melawan Barcelona Sporting Di Pasal 1 Event Tour Champion Final Kali Ini Terima kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Dan Itulah Cara Saya Bermain Game Top Eleven Menggunakan Tim Yang Mutuh Lebih Rendah Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Olahraga Salam Top Eleven Indonesia